Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi, Bapak Ibu Guru sekalian, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang sangat menggembirakan terkait info terbaru tahap ketiga P3K dan P3K 2022. Guru P1, P2, P3, P3K Guru bahagia mendengar 3 pernyataan KMDK Butristek. Dan tentunya ini membuka peluang lolos ASN P3K. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini teman-teman ada video menarik. Bukan hari Jumat, hari Sabtu 19 Februari 2022. Pukul 18.13, sebuah informasi yang sangat dinantikan oleh Guru Honorer itu dilansir langsung dari jpnn.com. Yang berjudul beritanya di sini, teman-teman, adalah bahwasannya ada 3 pernyataan penting KMDK Butristek soal P3K 2022 dan tentunya seleksi tahap ketiga. Wow, ini adalah informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan Guru Honorer yang masih berjuang untuk mendapatkan NIP3K Guru. Nah, di sini teman-teman ya, dilansir di jpnn.com bahwasannya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi KMDK Butristek itu gencar, teman-teman ya. Gencar apa? Gencar membahas pengadaan P3K 2022. Nah, kenapa? Karena di sini akan ada regulasi baru berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Nah, di sini katakan bahwasannya regulasi baru ini akan menggantikan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya, dan ini sangat luar biasa sekali. Bahwasannya kemungkinan besar itu dan ini sudah sempat dibahas di Raker Kemalin bahwa akan ada regulasi baru. Regulasi baru ini nantinya kemungkinan besar teman-teman ya itu untuk membackup apa namanya membackup kekurangan yang ada di seleksi P3K Guru 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk menyempurnakan agar nantinya teman-teman bisa lebih berpeluang lolos di P3K 2022 dan tahap ketiga. Baik, di sini kita bisa langsung simak berikut ini tiga pernyataan Sekretaris Divjen Guru Tenaga GTK Kementik Butristek Profesor Nunuk Suryani tentang arah kebijakan P3K Guru 2022 dan seleksi tahap yang ketiga. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, yang pertama di sini teman-teman ya bahwasannya yang pertama seleksi P3K tahap ketiga digabungkan dengan PPK 2022. Nah, jadi ini informasi yang sangat ditunggu-tunggu bahwasannya seleksi P3K tahap ketiga digabungkan dengan P3K 2022. Nah, tapi di sini dikatakan walaupun belum menjadi keputusan final jadi ini belum menjadi keputusan final teman-teman ya, catat itu. Tetapi, Ibu Nunuk mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K 2022. Mengenai seleksi P3K Guru tahap ketiga sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K Guru 2022 kata Profesor Nunuk yang dikonfirmasi jpnn.com Jumat 18 bulan 2 2022. Wow, mudah-mudahan saja ya kita berdoa agar segera menjadi keputusan final. Kenapa admi katakan seperti itu? Karena di sini dikatakan walaupun belum menjadi keputusan final padahal ini sangat bermanfaat untuk guru honornya. Jadi, kita berdoa agar segera ya segera menjadi keputusan final. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian, yang kedua adalah tentunya jaminan bagi yang lulus passing rate P3K 2021. Seperti itu. Jadi, bagi teman-teman yang lolos P3K Guru tahun 2021 tetapi tidak mendapat promosi nantinya di P3K 2022 ini menjadi jaminan lulus passing rate. Berarti, kemungkinan besar kalau sudah ada permimpan RBM baru atau regulasi bisa jadi, teman-teman. Bisa jadi teman-teman yang sudah lulus passing rate itu tidak dites lagi. Bisa jadi. Semoga saja seperti itu sesuai dengan yang apa diperjuangkan oleh Mas Menteri kita. Seperti itu, Mas Nadi Makarim. Mudah-mudahan saja ya. Ada jaminan bagi yang lulus passing rate P3K 2021. Di sini dikatakan, Ibu Nunuk menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing rate P3K 2021 itu tidak perlu khawatir. Mereka tidak perlu menempuh ujian lagi. Wow. Nah, di sini dikatakan Kemendik Butristek mencatat sekitar 193.000 guru yang lulus P3K tahap 1 dan 2 tetapi tanpa formasi mereka ini menjadi prioritas dalam P3K 2022 begitu formasinya tersedia. Wow. Luar biasa sekali teman-teman ya bahwasannya bagi teman-teman yang sudah lulus passing rate tapi tanpa mendapat formasi nantinya di P3K 2022 itu akan menjadi prioritas apabila atau begitu istilahnya formasinya tersedia. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun tentunya ini juga menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru sekalian bahwasannya ada skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun namun sekali lagi admin katakan informasi ini volume final teman-teman ya karena sebagaimana yang dimaksud oleh Ibu Nunuk bahwa walaupun volume keputusan final berarti bisa saja masih terjadi perubahan teman-teman tetapi yang kita harapkan agar betul-betul ini bisa masuk ke dalam regulasi terbaru nantinya untuk P3K 2022 yang notabene nantinya membuka peluang bagi teman-teman guru untuk menjadi ASN P3K seperti itu ya jadi jika jadi jika seandainya ada betul-betul nantinya ini skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun direalisasikan maka disini dikatakan bahwa Ibu Nunuk meminta guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun jangan khawatir Kemendik Butristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru sahabat guru hanya perlu bersabar selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja terang Ibu Nunuk Suryani seperti itu Bapak Ibu ya baik mungkin cukup sampai disini informasinya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton